Al-Fatihah Dalam hidup ini kita sering bertemu dengan yang namanya paksaan Kemudian tergesa-gesa Ini bagian daripada hidup kita di dunia Dan yang namanya memaksa pasti ujungnya gak enak Tergesa-gesa juga sesuatu yang kata Rasul jangan dilakukan Karena apa kata Rasul Sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari syaitan Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Sebuah kalimat indah dari seorang ustazah Halimah al-Ibrus Yang beliau sampaikan adalah Jangan memegang sesuatu yang tangan tak mampu memegang Dan jangan mengejar yang kakimu tak akan mampu untuk sampai Jangan memaksa Dan jangan tergesa-gesa Jika memang itu adalah Rizgimu Milikmu Maka tak akan kemana Dan jika memang dia adalah rizgimu Maka dia pasti akan sampai juga Sahabat-sahabatku yang diramati Allah SWT Ini adalah sebuah kalimat yang perlu kita menjadi merenungi Dan memang Tak perlu kita memaksa kemudian Tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu Kalau memang sudah saatnya pasti akan sampai Sama seperti misalkan kita mencari pasangan Jodoh Jodoh itu udah pak Udah ditentuin sama Allah Nggak akan tuker-tuker Nggak ada istilahnya kita tuker dengan sahabat kita Kalau ternyata keadaannya Kita yang suka kemudian Teman kita yang jodohnya Ya yang jodohnya dia Bukan jodoh kita Kita misalkan udah ancer-ancer Dari awal-awal Saya pengen menikah dengan dia Tapi ternyata ketikung sama sahabat kita Pastinya bukan jodoh kita Bukan masalah cepat dapat Ini adalah masalah Waktu saja Sahabat-sahabatku ini dari mati Allah SWT Rizki juga berdemikian Disitu kita sudah diatur Jangan sampai kita korupsi Kemudian melakukan hal-hal yang buruk Untuk menjeput rizki kita Karena sejatinya Sudah Allah atur Hari ini kita makan apa Besok makan apa Sampai kapan kita di dunia ini Sudah Allah atur Kita hanya perlu Yakin akan itu Bahwa segala sesuatu Sudah Allah atur Dan tidak akan pernah tertukar Jodoh tak akan tertukar Rizki pun juga Tak akan pernah Tak sampai Pasti akan sampai Kepada kita Sampai-sampai Semoga kita Masak hamba-hamba Allah Yang Allah Karena hati yang lurus Yang yakin Dengan apa yang sudah Allah takdirkan Dan kita Bersabar Serta Menjalaninya Dengan baik Sehingga Allah ridho dengan ini Mudah-mudahan kita Selantiasa Allah Berikan taufik dan hidayah Untuk bisa Menghadirkan itu semua Dalam diri kita Barakallahu fikum Kurang dendimnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati